Di antara syarat ibadah harus sesuai dengan Ketunjuk Nabi Makanya kalau mau salawat Pula ngarang Bersalawatlah sesuai dengan apa yang diajarkan Ibn Masud bertanya kepada Nabi Ya Rasulullah Kami diperintahkan untuk mengucapkan salam Kepadamu dan kami sudah mengamalkannya Sekarang kami diperintahkan salawat Bagaimana kami harus bersalawat Maka Nabi mengajarkan Ucapkan oleh Allahumma salli ala Muhammad Wa ala Ali Muhammad Kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim Innaka hamidun majid Itu salawat yang betul Pula ngarang Sokaya salawat ngarang Dimusikan Jangan duit Lantaran payu album Terus dibaca di mesjid Dianggap ibadah oleh manusia Oleh banyak orang Ini tanggung jawabnya besar dihadapan Allah Sedangkan Nabi melarang kita Untuk melantunkan hal-hal seperti itu Bernyanyi di mesjid itu gak boleh Sampai kasetnya disetel Kasetnya disetel di mesjid Apa tanggung jawab dia dihadapan Allah nanti Padahal ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam Makanya apa pentingnya Kita untuk apa Mengilmui Itu ya Bahwa salawat itu bagian dari ibadah Dan ibadah syaratnya dua Ikhlas Dan sesuai dengan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Sampai jumpa di video selanjutnya